Hakim dan Jaksa terlalu berani. Kamarutin Siman Juntak siap bela Jessica Wongso dan bantu Oto Hasibuan. Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Artinya, suatu putusan Hakim atau bahkan suatu justifikasi nyata kepada seseorang dilarang hanya berdasarkan pada asumsi, analisa, atau persepsi semata. Namun, wajib didasarkan adanya alat-alat bukti yang cukup dan kuat yang kemudian harus dapat dibuktikan di dalam persidangan secara jelas dan seterang cahaya tanpa ada keraguan sedikitpun terkait hal yang dituduhkan tersebut. Karena sebuah tuduhan dan sebuah putusan hukuman adalah sesuatu hal yang serius. Jangan sampai salah tangkap, jangan sampai salah tuduh. Kalau saya jadi Oto, tidak bisa diam. Harus disetuntas P.K. atau P.K. di atas P.K. gitu loh. Karena tidak ada bukti yang akurat mengintatkan tiap lakunya. Saksi hidup tidak ada. Surat tidak ada. Otopsi juga tidak. Jadi apa dong? Semua pakai penafsiran. Janggal. Karena itu kasus sangat menyita publik. Menyita perhatian publik. Tapi bukan kayak begitu. Jadi yang diperlukan itu adalah Jangan sampai menghukum masyarakat dengan ketidaktahuan. Harus bisa dibuktikan. Benar enggak itu? Karena kalau seseorang dikatakan bersalah, Minimum dua alat bukti. Jadi semua kemarin itu saya lihat itu di persidangan itu, Itu adalah alibi semua. Ada juga. Masjid Syakim dalam menilai itu, Kemudian akhirnya menjatuhkan amar putusannya. Itu kan berdasarkan keyakinan. Artinya bahwa yang dijadikan sebagai tujuan Hakim dalam menilai itu adalah keadilan. Kenapa demikian? Karena Hakim ini adalah wakil Tuhan. Ada pertanggung jawaban moral Hakim kepada Tuhan. Oleh karena itu, Maka dalam kaitannya dengan pertanyaan tadi, Yang berkaitan dengan pembuktian, Tentu yang didasarkan pada fakta-fakta yang di persidangan. Kalaupun toh ada perbedaan diantara pada tahap penyidikan dan seterusnya, Maka ketika ternyata berbeda, Di sinilah yang kemudian bisa dinilai sebagai satu alat bukti. Yakinan masjid Syakimnya itu dalam menilai itu, Tentu ada koridor-koridornya yang tadi saya sudah sampaikan. Jessica Wongso dan Otto Hasibuan akan dibela oleh kamar rutin Siman Junta. Seperti diketahui, Kasus Kopi Sianida kembali mencuat, Gara-gara film Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Pengacara kamar rutin Siman Junta menyatakan siap membela Jessica Wongso, Dan membantu Otto Hasibuan dalam polemik kasus Kopi Sianida. Kamar rutin menyatakan kesiapannya jika ada permintaan dari pihak Jessica Wongso. Pengacara para DAE dalam kasus Ferdi Sambo, Menyebut hakim dan jaksa terlalu berani dalam menangani kasus Jessica ini. Pernyataan kamar rutin Siman Junta ini kembali, Membuat kasus Jessica Wongso terus bergulir di media sosial. Sebelumnya, Imbas film dokumenter Ice Cold tayang di Netflix. Kasus Jessica Wongso belum usai jadi perbincangan. Kamar rutin Siman Junta yakin sosok Jessica Wongso bukan pembunuh Mirna Salihin. Oleh karena itu, kamar rutin Siman Junta berniat membantu Jessica Wongso. Ia siap turun gunung membela Jessica Wongso ketika meminta bantuan. Namun ia menanti niat hati Jessica Wongso untuk meminta secara langsung. Kalau saya bersedia, kalau Jessica datang ke saya. Ujar kamar rutin Siman Junta dikutip dari siropoku.com dari Youtube Inten Investigasi. Jum'an, Bagi kamar rutin Siman Junta membantu Jessica Wongso menjadi keinginannya. Bahkan ia menyinggung persoalan komitmen ketika diminta membantu Jessica Wongso. Saya bersedia menolong dia, itu komitmen saya. Tegasnya, Kalau memang dia menyerahkan masalahnya, saya lanjutnya. Komitmen tersebut diungkap kamar rutin dan bersedia bergabung dengan Otto Hasibuan sebagai pengacara. Kamar rutin Siman Junta menilai kasus Jessica Wongso menggantung. Ia peranggapan Jessica Wongso tidak bersalah atas kematian Mirna Salihin. Kalau saya, dari segi ilmiah tidak ada yang menjerat Jessica. Jelasnya, misalnya saksi, tidak ada yang melihat dia memakai racun atau memasukkan atau menggunakan racun. Imbuhnya. Oleh karena itu, kamar rutin Siman Junta menganggap hakim dan jaksa terlalu cepat memutuskan. Jelas terburu-buru, katanya. Menurut saya, majelis hakim itu dan jaksa terlalu berani menyimpulkan sedemikian rupa. Sambungnya. Belum tentu juga Jessica itu pelakunya. Bisa saja keluarga dekat yang lain, ungkapnya. Kalau misalnya diberi racun, diberi di mana? Itu harus bisa dibuktikan. Tandasnya. Pengacara kamar rutin Siman Junta menyatakan, siap membela Jessica Wongso dan membantu Otto Hasibuan dalam polemik kasus kopi cyanida. Kamar rutin menyatakan kesiapannya jika ada permintaan dari pihak Jessica Wongso. Diungkap kamar rutin Siman Junta, sepatutnya otopsi menjadi salah satu kunci kasus Jessica Wongso. Adanya otopsi membuat masalah yang tidak nampak jadi terlihat jelas. Jessica Wongso dan Otto Hasibuan akan dibela oleh kamar rutin Siman Junta. Seperti diketahui, kasus kopi cyanida kembali mencuat gara-gara film Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Pengacara kamar rutin Siman Junta menyatakan, siap membela Jessica Wongso dan membantu Otto Hasibuan dalam polemik kasus kopi cyanida. Kamar rutin menyatakan kesiapannya jika ada permintaan dari pihak Jessica Wongso. Pengacara para DAE dalam kasus Ferdi Sambo menyebut hakim dan jaksa terlalu berani dalam menangani kasus Jessica ini. Pernyataan kamar rutin Siman Junta ini kembali membuat kasus Jessica Wongso terus bergulir di media sosial. Sebelumnya, imbas film dokumenter Ice Cold tayang di Netflix. Kasus Jessica Wongso belum usai jadi perbincangan. Kamar rutin Siman Junta yakin sosok Jessica Wongso bukan pembunuh Myrna Salihin. Oleh karena itu, kamar rutin Siman Junta berniat membantu Jessica Wongso. Ia siap turun gunung membela Jessica Wongso ketika meminta bantuan. Namun ia menanti niat hati Jessica Wongso untuk meminta secara langsung. Kalau saya bersedia kalau Jessica datang ke saya. Ujar kamar rutin Siman Junta dikutip dari sirapoku.com dari Youtube Intent Investigasi. Jumat, bagi kamar rutin Siman Junta membantu Jessica Wongso menjadi keinginannya. Bahkan ia menyinggung persoalan komitmen ketika diminta membantu Jessica Wongso. Saya bersedia menolong dia, itu komitmen saya. Ketegasnya, kalau memang dia menyerahkan masalahnya ke saya lanjutnya. Komitmen tersebut diungkap kamar rutin dan bersedia bergabung dengan Otto Hasibuan sebagai pengacara. Kamar rutin Siman Junta menilai kasus Jessica Wongso menggantung. Ia peranggapan Jessica Wongso tidak bersalah atas kematian Myrna Salihin. Kalau saya, dari segi ilmiah tidak ada yang menjerat Jessica. Jelasnya, misalnya saksi tidak ada yang melihat dia memakai racun atau memasukkan atau menggunakan racun. Ipuhnya. Oleh karena itu, kamar rutin Siman Junta menganggap hakim dan jaksa terlalu cepat memutuskan. Jelas terburu-buru katanya. Menurut saya, majelis hakim itu dan jaksa terlalu berani menyimpulkan sedemikian rupa. Sambungnya. Belum tentu juga Jessica itu pelakunya. Bisa saja keluarga dekat yang lain ungkapnya. Kalau misalnya diberi racun, diberi di mana, itu harus bisa dibuktikan tandasnya. Pengacara kamar rutin Siman Junta menyatakan siap membela Jessica Wongso dan membantu Oto Hasibuan dalam polemik kasus kopi cyanida. Kamar rutin menyatakan kesiapannya jika ada permintaan dari pihak Jessica Wongso. Diungkap kamar rutin Siman Junta, sepatutnya otopsi menjadi salah satu kunci kasus Jessica Wongso. Adanya otopsi membuat masalah yang tidak nampak jadi terlihat jelas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!